Pelasanaan Pemiliu Nasional maupun Pilkade ini kan menelan biaya Rp76 triliun. Bukan menelan, Mas. Kalau menelan sudah ditelan, ini baru diusulkan. Saya ralat. Baru diusulkan. Menganggarkan. Iya, betul. Artinya Rp76 triliun. Rp76 triliun dari tahun kemarin. Sedikit menyinggung keberagangan bahwa di masa lalu ada beberapa petugas juga yang terjerat. Ini penting barangkali dan kami yakin integritasnya Pak Ketua. Tapi kira-kira bagaimana supaya ini berjalan dengan baik, tidak? Yang pertama begini ya. Jadi dari Rp76 triliun itu, anggaran untuk 3 tahun. Karena model penganggaran kita kan ada tahun anggarannya ya. Menurut Tendang-Undang Keuangan Negara itu dimulai dari Januari dan berakhir Desember di tahun itu. Nah karena pemilu ini dilakukan di 2022, 2023, 2024, berarti kan istilahnya tahun jama atau multi-years pembiayaannya. Dan masing-masing tahun komposisi pembiayanya beda-beda. Dan itu sebagian besar dari Rp76,6 triliun itu Rp34,4 triliun di dalamnya ya. Atau sekitar 40-an sekian persen itu untuk membiayai honor anggota badan ad hoc. Kemudian untuk operasional badan ad hoc dan pembentukan badan ad hoc. Yang di dalamnya komposisinya tadi saya sampaikan. Kalau yang lalu ya honor anggota KPPS misalkan itu Rp550 ribu. Itu termasuk badan ad hoc? Iya nanti kita naikkan menjadi 3 kali lipat menjadi Rp1.500.000 ya. Kalau jadi Rp1.500.000 kan berarti 3 kali lipat tuh. Maka Rp34,4 triliun di dalam Rp76,6 itu sesungguhnya untuk membiayai badan ad hoc ini. Itu di satu hal ya. Di satu sisi. Yang kedua, KPU ini kan lembaga yang ditugasi untuk menyelenggarakan pemilu. Dan cara berpikirnya adalah pemimpin-pemimpin kendegaraan, presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi Kabupaten Kota, Gubernur, Batu Wala Kota kan untuk jadi itu kan melalui proses pemilu yang kami selenggarakan. Nah oleh karena itu prinsip-prinsip good governance, tata kelola yang baik dan bersih di lingkungan KPU menjadi pegangan, menjadi patokan kami. Dan tentu sudah ada instrumen di level undang-undangnya, ada undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendahan negara, tentang pengelolaan aset, regulasi tentang pengadaan barang dan jasa. Itu kemudian kita rangkum ada peraturan KPU tentang tata kelola keuangan. Nah ini yang kemudian menggunakan standar pelaporan keuangan yang bagus, itu kita jadikan perdoman bagaimana mengelola tata kelola keuangan KPU, serta bagaimana model akuntabilitasnya, model pertanggung jawabannya. Itu menjadi perdoman bagi KPU Pusat, Provinsi Kabupaten Kota, dan kita supervisi secara ketat. Tapi di sisi lain kan bisa jadi, problematikanya bukan pada tata kelola anggaran, mungkin soal gratifikasi, suap-menyuap. Kami juga sudah menyiapkan aturan tentang, bukan-bukan hanya sekarang ya, kemarin-kemarin juga sudah ada istilahnya itu zona integritas, fakta integritas, yang itu sebagai sebuah komitmen awal penyelenggara pemilu, penyelenggaraan pemilu itu tidak terpengaruh godaan-godaan syetan yang terkutuk gitu ya. Jadi patuhnya hanya kepada dua hal, patuh pada aturan di undang-undang, maupun patuh kepada kode etik penyelenggara pemilu. Kira-kira begitu mas. Pak itu sendiri komitmen pribadi? Tentu, saya menyadarnya begini, menjadi anggota KPU itu dimulai dari pengucapan sumpah dan janji, atau pelantikan. Di situ kan dimulai dari kata-kata, demi Allah. Itu bagi saya pribadi ya, orang yang percaya dengan keberadaannya Allah, itu kan gerak-gerik kita itu selalu termonitor, selalu tercatat. Dan kita meyakini di kanan-kiri kita ada malaikat rokep atid yang ditugaskan untuk mencatat perilaku kita. Dan kita yakin nanti kalau kita saatnya ajal, sampai batas di dunia ini, ketika kembali menghadap kepada Tuhan yang menguasakan, dibuat kalkulasinya itu, akuntabilitasnya. Dan kita nggak bisa ngelak lagi. Ya seperti kalau di lembaga-lembaga penegakan hukum kita ini, kalau ada rekaman CCTV, atau ada rekaman sadap-penyadap telepon. Kalau dibuktikan di pengadilan, kita nggak bisa ngelak lagi. Sama nanti di pengadilan akhirnya juga kira-kira begitu. Nah ini kan semacam komiton moral ya, kalau kita meyakini itu ya insya Allah dalam bekerja ya tidak ada niat lain yang aneh-aneh. Makanya yang paling penting itu kan dimulai dari niat, kita jadi anggota KPU ini niatnya apa. Terima kasih telah menonton!